Kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat Direkturat Jenderal Pajak bernama Mario Dandi Satrio berbuntut panjang. Aksi brutalnya yang membuat korban hingga koma kini menyeret nama sang ayah yang merupakan pejabat eselon 3 kantor Pajak. Usai aksi anaknya viral, nama Rafael Aluntrisambudo ramai diperbincangkan. Kepala bagian umum Kanwil DJP Jakarta II itu merupakan ayah dari tersangka Mario Dandi Satrio. Mario yang gemar memamerkan kendaraan mewah kini membuat orang tuanya bermasalah. Harta milik sang ayah kini tengah menjadi sorotan publik. Dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN-KPK, Rafael Aluntrisambudo tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar yang sebagian besar berupa tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai 51,93 miliar. Namun, dalam laporan LHKPN tersebut tidak ditemui kepemilikan mobil Rubicon yang digunakan anaknya saat melakukan penganiayaan serta tidak tercatat juga motor Harley yang kerap digunakan Mario dalam aksi pamernya. Bahkan harta kekayaan Rafael itu jauh lebih besar dari atasannya Dirjen Pajak Suryo Utomo yang memiliki kekayaan mencapai 14,45 miliar. Kasus ini rupanya juga mendapat perhatian dari pos utama sang ayah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam akun Instagram pribadinya, pendaharan negara itu mengungkapkan rasa geramnya. Sementara itu, Menteri Agama yang juga Ketua UMMGP Ansor, Yakut Halil Homas, mengungkapkan pernyataan keras dalam akun Twitter pribadinya. Mario Dandi yang kini sudah ditahan di Polres Jakarta Selatan, ditersangkakan dengan Pasal 76C Jangto, Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak Jangto, Pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Motif kekerasan terhadap anak adalah pelaku melampiaskan amarahnya kepada korban. Karena pelaku mendapat informasi dari teman wanita pelaku, saudari A, bahwa saudari A telah mengalami suatu perbuatan atau hal yang tidak baik. sehingga tersangka melampiaskan amarahnya kepada korban dengan cara melakukan kekerasan. Memukul, menendak, memukul, dan menendak. Pasti kami dalami. Sampai dengan saat ini, berdasarkan kekerangan saksasi yang kami periksa, maka yang disangka atau diduga melakukan kekerasan terhadap anak ini adalah saudara MDS. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.